Investasi di Kabupaten Lebong oleh para investor nampaknya kian membaik. Saat ini banyak investor mulai bergeliat menanamkan modalnya di bumi suarang patang setumang. Salah satunya adalah investasi di bidang kelistrikan yang memanfaatkan air sebagai sumber aliran listrik. Solusi pemenuhan kebutuhan listrik di berbagai wilayah, namun geliat investasi tak bisa dipungkiri masuk ke daerah. Juga oleh sebagian pihak ditemui adanya hambatan yang terjadi. Ya, katakanlah hambatan investasi yang tak seharusnya terjadi, serta harapan masyarakat adanya sinergitas dampak positif atas investasi yang masuk. Nah, Pemirsa Lubang TV, tepat di belakang saya merupakan objek lahan polemik antar warga yang memungkinkan dapat menghambat pembangunan atau pelaksanaan pembangunan. Banyak masyarakat berharap PT KHA segera berjalan, agar dapat menyerap tenaga kerja dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lubang, pasti. Pemirsa Lubang TV untuk menggali informasi lebih banyak lagi, dan informasi yang kami dapatkan bahwa Direktur PT KHA sedang berada di lokasi, dan saya akan mencoba menemuinya. Nah, Pemirsa Lubang TV sekarang saya sudah bersama dengan Direktur PT KHA. Nah, kita akan menanyakan dalam rangka apa Bapak Direktur PT KHA berkunjung ke sini? Boleh, boleh. Kita tanya nih, ngapain sih ke sini? Ya, memang kita ada pekerjaan di sini ya, jadi memang periodik kita akan datang untuk cek progres, kemudian apa kendalanya, terus apa yang harus kita percepat. Jadi, alhamdulillah kita ada jadwal khusus, walaupun mendadak juga, pastinya datang. Betul-betul di sini kan kita juga sudah ada kontraktor yang kerja, konsultan pengawas, dan ada tim yang sudah berada di lapangan. Ya, baik. Berarti dalam waktu dekat nih, apa kira-kira rencana yang akan dilakukan? Pergiatan atau rencana dalam waktu dekat? Sebenarnya sudah bukan rencana lagi ya. Di sini saya perkenalkan ada Pak Surya, Pak Surya ini project manager kami, jadi ini sudah bukan di tataran rencana lagi, kami sudah action untuk progres pekerjaan, konstruksi, dan kita rencanakan insya Allah di awal 2023 atau pertengahan, kita sudah bisa melakukan COD, Commissioning Operation Day. Berarti sudah action berarti sekarang? Sudah action, sudah mulai. Nah, sebagai seorang, sebagai Direktur PT KHI ini sendiri, melihat polemik yang masih bergulir tentang sengketa lahan, bagaimana Bapak sebagai Direktur PT itu penyelesaiannya bagaimana? Kalau saya bilang, ini bukan polemik ya? Ya, ini bumbu lah. Memang setiap proyek pasti ada saja sesuatu yang harus kami selesai. Kalau terkait sengketa lahan, kami tegaskan, kami belum menyatakan ini sengketa. Karena sengketa itu kalau sudah ada gugatan, dan gugatan itu terbukti bahwa kami melakukan kesalahan. Terkait adanya pembicaraan atau klaim terhadap sengketa lahan, prinsipnya kami dari perusahaan, ini ada tim kami juga dari perusahaan, kita sudah membeli atau mengakui sisi lahan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku dan disepakati. Kami sudah melakukan tahapan-tahapan yang memang direkomendasikan dari muspika maupun muspida. tetapi terkait adanya klaim-klaim yang dilakukan oleh beberapa masyarakat. Saya dari awal atau kami secara perusahaan dari awal sudah menginformasikan ke beberapa masyarakat tersebut. Kalau memang ada yang masih kurang pas di kami, atau ada sesuatu yang menjadi klaim, mohon dilaporkan ke aparat penegak hukum. Karena kita punya aparat dari mulai Polsek sampai MAPES Polri ya. Dan saya rasa mereka terbuka 24 jam untuk bisa melaporkan itu. Tapi bukan melaporkan ke, mohon maaf, ke media masa ya. Ini kemudian menjadi seolah menjadi keruh ya. Dan yang merugi adalah nanti masyarakat sendiri. Kami mau ini proyek atau pekerjaan ini atau investasi ini bermanfaat untuk Kabupaten Lebong, bisa menyerap tenaga kerja lokal, bisa menyerap pengusaha lokal. Kemudian dengan adanya berita-berita seperti ini membuat pekerjaan kita jadi terlambat. Masyarakat yang harusnya sudah bisa bekerja lebih cepat, kemudian khawatir, dan malah kemudian menjadi takut terhadap pekerjaan ini. Terus juga Kabupaten yang harusnya sudah bisa mendapatkan pendapatan asli daerah dari kami dengan cepat, terhambat karena adanya berita-berita seperti ini. Saya rasa itu pesannya. Jadi kalau ada masalah, Bapak Ibu yang memang ada klaim, tolong laporkan ke aparat penegak hukum. Iya, berarti persoalan mengenai persoalan yang tadi, berarti memang pihak dari perusahaan itu sendiri menyerahkan kepada pihak yang berwenang, padahal kegiatan ini atau proyek ini memang ditunggu sama masyarakat. Jadi maksudnya tuh, biarlah kalau memang ada sengketa, menurut Bapak tadi kan, biarlah pihak yang berwenang yang menyelesaikan, kalau seandainya ada. Silahkan dilaporkan, siapa yang menjadi pelapor dan terlapor, pada prinsipnya kami terbuka, kalau memang perusahaan ada salah, silahkan. Kalau memang ternyata itu konfliknya internal antar warga, ya silahkan dilaporkan. Cuma jangan kemudian, seolah-olah perusahaan ini melakukan kesalahan, kemudian seolah-olah bahwa perusahaan ini tidak care dengan masyarakat, kami insya Allah jauh dari itu Pak. Jangan sampai merugikan masyarakat itu sendiri tentunya, perusahaan tidak mau itu ya kan? Ya, bahasa lainnya mohon maaf kalau saya bilang, jangan mafia teriak mafia, kira-kira gitu Pak. Lalu bagaimana dengan dukungan, dan juga respon pemerintah terhadap investor yang menanamkan investasi di Kabupaten Lombong. Dan sejauh ini, pemerintah Kabupaten Lombong mengadakan sosialisasi dan juga silaturahmi yang diadakan oleh DPN-PTSP terhadap semua investor yang menanamkan investasi di Kabupaten Lombong. Nah, kita akan gali lebih lanjut bagaimana kegiatan berlangsung dan kita akan temui narasumber. Pemirsa hari ini adalah pertemuan antara investor yang diundang langsung oleh Bupati Keputu Ansori untuk bersilaku rahmi. Dan hari ini saya bersama dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombong. Dan saya akan menanyakan bagaimana bentuk support dan dukungan terhadap semua investor yang ada di Kabupaten Lombong. Baik, terima kasih. Hari ini memang kita menandakan sosialisasi dan selaturahmi perlumuan antara para OPD di Kabupaten Lombong bersama dengan para investor yang ada di Kabupaten Lombong. Nah, tujuannya adalah selaturahmi ini adalah satu sama lain adalah yang penting adalah menjalin hubungan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan para investor. Gunanya apa adalah untuk menumbuhkan keyakinan bagi investor luar wawasannya Keputu Ansori Lombong itu adalah welcome terhadap para investor. Kita bentang kapet merah untuk mereka-mereka yang ingin berinvestasi di Kabupaten Lombong. Kenapa kita bisa tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lombong ini adalah dengan investor. Karena banyak hal yang bisa kita manfaatkan para investor. Pertama adalah tenaga kerja. Nah, ketika tenaga kerja ini banyak maka pengangguran yang ada di Kabupaten Lombong bisa kita minimalisir. Yang kedua adalah masalah kemakmuran. karena kalau investor didatang pasti dia banyak bawa uang. Kalau banyak uang artinya uang yang beredar di Kabupaten Lombong adalah semakin banyak. Semakin banyak uang yang beredar di Kabupaten Lombong maka semakin sejahteralah di Kabupaten Lombong. Harapan kita seperti itu. Oke. Katanya investor itu membawa hal baik untuk Kabupaten Lombong. Baik, karena setelah misalnya begitu sekarang saya sudah bersenai dengan Cikgu Mela bisa mengeluarkan kepala DPNPT yang mengadakan acara sosialisasi dan juga selalu berhenti bersama investor. Jadi investor yang sudah ada di sini sudah dapat izin semua ya? Sudah. Jadi sekarang kan sistem izinan itu mengambil perbuahan kita melakukan pengetahuan yang sedang ingin melaporkan setiap tahunnya atau yang akan berakhir atau yang jelas ini pelaporan jadi pelaporan mereka juga tidak diperlukan. Sebagai kepala dinas DPNPTSP sejauh ini bagaimana Anda melihat perizinan oleh investor investor-investor yang menenamkan investasi di Kabupaten Lebong khususnya? Terima kasih. Sejauh ini dari perlihatan kami para investor-investor terutama investor-investor besar di Kabupaten Lebong ini sudah supaya mereka menurut akurat dan akurat dan kemudian potensi yang terbesar di Kabupaten Lebong ini yaitu masalah kelistrikan baik itu di pembangkit tenaga airnya PLTMH maupun dari sisi gas bumi atau geotermal jadi para pelaku usaha tersebut sudah melakukan pelayan perizinan dengan baik dan juga telah menyumbangkan laporan kegiatan penanaman modal untuk realisasi penanaman modal di Kabupaten Lebong dan juga beribas kepada perizinan oke berarti sejauh ini para investor tidak ada kendala tentang perizinan ya Pak ya ya selama ini kita lihat mereka sudah cukup baik dan mereka juga tahan aturan ini investor yang ada di sini tidak ada kendala selama modus perizinan tentang bagaimana Pak selama ini tidak ada kendala saya lihat nah karena dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Lebong ini sering melakukan komunikasi dengan kita menurut Bapak banyaknya investor yang masuk ke dalam Kabupaten Lebong yang mempunyai investasi modal di sini bagaimana menurut Bapak sebagai kemalahan PNP TSP itu sendiri kalau kita ini adalah suatu hal yang bagus dan baik karena mengapa sejak pandemi ini Kabupaten Lebong ini sudah masih tetap dilirik oleh para investor terutama di bidang kelistrika karena potensi-potensi yang ada di Lebong ini cukup potensial seperti saya katakan tadi di bidang air sekarang ini mungkin dalam bulan ini akhir tahun ini ada yang sudah mulai bekerja kembali yaitu ketahun KHE ini akan membuka kegiatan di bidang kelistrikan ini sebesar 10 MW ini sudah cukup bagus dalam rangka penunjang PSE proyek strategis nasional kemudian juga di Mega Hidro Energi kemungkinan mereka itu sudah produksi pada akhir tahun ini sekarang mereka sedang untuk coba kita juga berharap nanti pada saat pembukaan kita berharap Pak Gubernur yang muka terima kasih